Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Seleleh satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama' Yaman dan ulama' Syam. Bah, bi, bah, bi. Jangan seenaknya, negara ini bukan negara mbah moyang dia, negara ini negara yang berdaulat. Jangan sampai ada perbudakan model baru, memakai dalil perbudakan pakai perbudakan spiritual, pakai nasab, modalnya pakai apa, jangan mau, dengan doktrin. Di darah kami mengalir darah Rasulullah SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah SAW. Bah, bi, bah, bi. Jangan berani-beraninya intihina para habaib. Apalagi habib Usman Yahya, gufti Betawi. Emang gak ada habib yang sesatnya? Ada. Habib yang jadi antek Belanda banyak. Jangan jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil. Kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Di antaranya adalah geger Cilegon. Adalah upaya ulama'-ulama' Banten dan para petani melepaskan diri dari kungkungan Belanda. Dianggap uhurur oleh habib Usman. Kalau dalam buku-buku penelitian Belanda disebut beliau adalah seorang intelektual muslim. Dan Denbak memuji beliau sebagai sahabat baik orang Belanda. Entih orang ini yang nyacimaki Habib Usman. Yang nyacimaki Habib Taufik. Entih orang cuma berani di sini. Entih orang cuma berani di sini. Entih orang. Nyali curut semua entih pada tuh. Cuma berani di sini entih. Di dunia nyata gak berani entih. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau gak anak bolong-bolongin entih orang semua. Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai. Yang jelas mereka sanat ilmu'nya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, Zuriah Rasul juga. Dari jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga. Ada semuanya di Indonesia. Cuma mereka gak melebalkan diri Habib, menutup-nutup. Kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawa duan. Mereka cuma menunjolkan keilmuan, kealiman. Tung, saya punya kakek yang baru di jelek-jelekin, Habib Othman. Bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Othman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya, Manhajul Istigamah, ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Bip, bip. Apa emang begitu semua? Gak semua sih. Kelan balau itu begitu apa? Bangetan. Kalau Habib Othman punya antek, Udah ngaku aja antek, selesai beres. Jangan pake kelat kulit sana sih ini. Pake kemudian bawa-bawa ke Ahjah, Hasil Masari. Hadratusnya ke Ahjah, Hasil Masari. Bikin emosi orang aja. Ini tentang gurur. Bermula daripada perbuatan gurur, Yaitu orang yang mengaku masuk Toriko, Padahal ia belum kenal dan belum mengetahui Akan beberapa syarat-syarat Toriko, dan seterusnya. Maka inilah keliru yang dikata gurur di dalam suatu perbuatan adanya. Dan demikian pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab al-jihad. Bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri, Inilah perang sabil. Tulis itu disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Uthman. Dulu almarhum, Kih Haji Hashim Asyari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kih Haji Hashim Asyari mendekatkan dirinya pada Belanda, Bukan. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kih Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kih Haji Hashim Asyari? Punya langkah. Ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Uthman zaman Belanda. Karena tahu apa yang terjadi orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Uthman zaman Belanda. Intinya bahwa orang yang melakukan perjuangan, Menurut Habib Uthman dalam buku ini, Yang menganggap itu adalah sebuah perang sabil, Itu adalah gurur. Karena mereka tidak paham. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari sini beliau memberi contohnya kecil legon. Coba depan anak, depan. Ketemu gini terus Inti Hinah ya, Uthman Yahya. Inti Hinah ya, Taufik. Nah, kan cuma berani di sini. Lihat terus ngapain, yaudah. Anak tadi agak emosi karena Inti lihat. Lihat begitu. Bahar antek Belanda, nggak apa-apa. Kalau bahar antek Belanda, nggak apa-apa. Tentukan tempatnya di mana. Inti datang ke Pondok. Ana kasih kopi. Ya. Nah, terus anak ikut sama Inti. Inti bawa rombongan. Bawa berapa rombongan. Inti bawa. 10 orang, bawa. Ana sendiri. Datang kita pergi. Terserah Inti mau tentuin di mana. Kita sudah matur ke guru saya. Bawasannya saya ini suka tegas terhadap sadah-sadah yang bandel-bandel gitu. Oh, nggak apa-apa. Bagus katanya. Kata Abah Lutuf juga begitu lah. Bawasannya kata Abah Lutuf juga begitu. Ya sudah. Terus wani baik. Apakah itu kepet. Saya itu urusan. Makanya banyak mereka itu akhirnya memfitnah di belakang. Berani. Nggak berani tatap wajah langsung dengan saya. Beraninya dulang. Saya main bokong beraninya. Dari dulu. Banyak itu saksi-saksi yang sudah sepuh-sepuh. Yang berada di lingkungan-lingkungan Hadromi gitu. Mereka beraninya pokongan. Belakangan. Kalau di depan memang keret kalau ada yang berani. Harus berani. Cuma berani di situ aja. Curut-curut. Nih, lihat. Dari tadi inti orang hina anak. Ada nggak anak marah? Nggak kan? Tapi kalau inti hina habaib, hina ulama. Oh. Awas. Tij bilang. Tij bilang. Tij bilang. Tij antik Belanda. Bangsat. Mau Tij kek. Mau setan kek. Mau iblis kek. Anda makan. Anda kan nggak tahu. Mau siapa? Mau bangsat siapa? Ngomong Tij antik Belanda. Siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya dimana? Inti hina. Silahkan. Jangan hina hina habaib. Tij antik Belanda. Tij antik Belanda. Ini berakhir tragis dimana tokoh-tokohnya termasuk Kewasit, termasuk Bagus Ismail, wafat gugur dalam midan perang. Dan sisa-sisa yang tertangkap, sebagian diantaranya digantung di lapangan. Iya. Dan sisa-sisa yang lain dibuang ke Indonesia bagian timur. Bahkan dalam catatan Steinbring, itu juga sampai ribuan. Intinya adalah ketika melihat persoalan ini, bagi kita tentu akan melihat ini sisi perjuangan. Betul. Hanya saja kalau kembali kepada Habib Usman, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Iya. Bila melihat pada buku ini, betapa beliau merendahkan perjuangan ulama Banten. Ramai, sekarang menggiring opini. Wah, keturunan mufti Batavia, Habib Usman bin Obama bin Yahya, mengkiai Haji Hashim Ash'ari sebagai antik Jepang. Tok. Fitnah Anda, tok. Adu domba Anda, tok. Ya, karena peranglah, beb, beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai furyanya wali songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njid Nyantum. Njid Nyantum itu kan temen akrabnya Senok Hurgonje. Sahabat baik, mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Hurgonje. Habib yang jadi PKI dulu, ketika zaman PKI, yang jadi penggerak, itu Habib ada. PKI, oh ya, kalau anak jadi PKI, berarti itu jadi jadah-jadah, ini bantai. Ini jadi umat Islam yang jadi korban. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati, ini doktrin. Doktrin ya, awas. Ada orang yang berdoktrin, kalau maju itu ke Habib, supaya tidak sesat katanya. Nah, kalau Habibnya sesat gimana? Habib Usman bin Yahya, yaitu mufti Betawi. Woy, mana KKI Betawi, Ustadz-Ustadz Betawi, rakyat Betawi, muslim Betawi, ayo bangkit. Di saat mufti-mufti Betawi dihina, dicaci, dimaki, Betawi bangkit. Walaupun pengangkatan beliau sebagai mufti, ini juga menurut peneliti-peneliti ini, termasuk temannya sendiri, Habib Usman berdiri di dua kaki antara kepentingan dia sebagai muslim dan sebagai ulama dan kepentingan pemerintah India Belanda. Cinta sama Nabi, tapi benci sama ahlilbet. Bohong, nyaci ahlilbet. Bohong, gak benar. Loh, tapi kan ahlilbet, Habib kan juga ada yang berbuat salah. Salahnya dibenci, bukan turunan Nabi yang dibenci, mas. Ada Habib misalnya yang tidak bagus, akhlaknya itu tetap cinta sama ahlilbet, tapi dibersihkan yang tidak baik. Orangnya bagaimana didedek, dinasehati. Bukan berarti karena ada oklom satu dua yang berbuat begitu, kemudian dicaci habis. Ya, aku cinta Nabi seribu kali, tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu ke badan Nabi dengan mencintai ahlilbet. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini pemenci ahlilbet nih. Kita orang Indonesia, penjadengan semua punya hak untuk hidup nyaman, perdekat. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau. Dengan doktrin, di darah kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul. Maka siap kalian bela Abaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Abaib. Yang dibelanya mafia. Yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Abaib. Siap korbankan darah demi Abaib. Siap korbankan nyawa demi Abaib. Siap. Allah wakbar. Wali Songo itu datuknya. Kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Amnil Fagih. Itu dari Hadramo. Dan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi. Duryah Alwi Amul Fagih. Itu sumbernya dari Vandenberg. Nah ini nih orangnya. Vandenberg. Sayyid Abdul Malik dan Wali Songo. Ya. Jadi para ahli nak sejarah bukan Al-Nasabah. Para ahli nak sejarah bukan Al-Nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini, kemungkinan mereka ini, kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Seupunlah itu. Beliau menghentikan Al-Nasabah hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Azmat Khan. Dengan si ke-18 dari Rasulullah. Oke. Yang ini tidak perlu diuliskan. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia. Kebanyakan dari Habrah Al-Taramud. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu. Mereka dari Habrah Al-Mud dan juga dari Syahm. Ada nama Snook Hergonie. Ada Van Den Beek. Nah ini semua pemalsu sejarah semua ini. Termasuk nasabnya wali Songo. Dipalsukan sama mereka. Yah. Memang tugasnya ya merusak Islam. Itu sejarah. Iya itu sejarah. Tapi jangan bilang Antek. Sayang. Paham gak? Itu paham gak sih yang namaksud? Antek itu beda. Kalau Antek. Itu ngomong Antek Belanda. Berarti Habib Usman Yahya kerjasama bersama Belanda. Untuk bareng-bareng menjajah Indonesia. Itu namanya Antek. Ana juga baca sejarahnya. Tapi jangan bilang Antek. Dan perang Jawa. Membuat Belanda rugi besar. Dari sini kemudian. Mereka kan harus mencari tokoh. Yang bisa mengeliminir gerakan Toriko. Maka dipakailah Habib Usman sebagai mufti. Yang diangkat oleh Belanda. Dan apalagi bukan hanya mufti ya. Beliau juga menjadi sahabat Sunuk Horgronyo. Yang mendapatkan gaji. 100 gulim. Kalau dalam bukunya ini. Buku mana? Buku mana? Ada di buku stand-bling. Ini bukan stand-bling. Iya. Di sini juga dijelaskan ya. Oke. Artinya saya tidak ngarang. Memang ada penjelasannya. Justru mufti Batapia yang dititnah sebagai Antek Belanda. Terus mana suaranya orang-orang? Apa? Nahdlatul ulama. Beliau berdua sama-sama menjaga bangsa dan juga rakyat Indonesia. Agar tidak dibunuh. Agar tidak dibantai. Ini kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama. Apalagi ini seorang mufti. Seorang mufti. Yang lebih alim. Yang lebih paham. Daripada Khadrotusik. Kayih Haji Hasim Ash'ari. Yang lebih alim. Yang lebih paham. Daripada Khadrotusik. Kayih Haji Hasim Ash'ari. Beliau tidak sembarangan. Kemudian beliau juga satu mufti yang diangkat seribu lapan ratus berapa ya. Kalau menjadi tenuk ke sahabat senuk ini kan ketika senuk sudah kesini kan. Sebelumnya Habib Musman ini menjadi sahabat dari Vandenberg. Orientalis juga. Kemudian dari Holi. Orientalis juga. Mengenai fitnahnya. Apalagi mufti itu yang mengangkatnya orang Belanda. Katanya siapa bilang. Umat Islam ulama-ulama. Yang mengangkat beliau sebagai seorang mufti. Namanya seorang mufti itu kan. Dari berbagai macam pengaduan. Masyarakat. Umat itu disatukan. Bagaimana nih masalahnya untuk umat. Jadi tidak sembarangan menjadi seorang mufti itu. Ya. Tidak sembarangan. Dan Habib Musman juga pada usia sudah sepuh ya. Seribu lapan ratus. Mungkin sejajar dengan buku ini. Beliau juga diangkat menjadi atisur kantor for Inlandziken. Kantor ini adalah sebuah departemen milik Hindia Belanda. Yang mengurusi pribumi. Habib Musman diangkat menjadi pegawai disitu urusan Arab. Artinya memang beliau dekat banget dengan Belanda.